Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di channel keselamat siang selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat mulut di channel oke siang ini saya mencoba untuk sharing berkaitan modus-modus baru yang dilakukan oleh oknum-oknum khususnya yaitu ditargetkan untuk sahabat-sahabat di saat ini yang membutuhkan paspor pastinya ya untuk mengikuti program RTK oke seperti biasa sebelum kita masuk ke informasinya saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar punya TKI jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang oke kita masuk saja ke informasinya memang sebelum ini saya pernah sharing modus terbaru berkaitan pembuatan surat kontrak kerja yang disitu terjadi di KBRI Kuala Lumpur yang pastinya dilakukan oleh oknum yang mengatakan seolah-olah mereka ini adalah orang dalam dalam artian yo staff KBRI seperti itu tapi untuk yang sebelumnya tidak sebegitu ganas dalam artian untuk budget pembuatannya enggak mahal tapi untuk yang kemarin itu yang terbaru bahkan sampai meminta uang sebesar 2000 ringgit nah untuk kasusnya ini bermulanya adalah dari mulut ke mulut dan ada orang yang merekomendasikan padahal seseorang itu sendiri tidak mengenali siapa orang ini tinggalnya di mana rumahnya di mana kerjanya di mana itu pun tidak mengetahui tapi si oknum tersebut mengaku menjadi staff KJRI Johor dan bisa menjanjikan membuat paspor yang nantinya data itu akan diproses ke Jakarta ya pastinya dengan adanya penawaran seperti itu untuk sahabat kita yang kurang jeli ataupun wawasannya masih kurang padahal kalau pengikut setia mukini channel itu sudah sangatlah jelas bahwasannya di saat ini bagi majikan saja yang bisa memproses ataupun melakukan permohonan untuk paspor baru bagi pekerjanya yang akan mengikuti program RTK ya kemungkinan besar seseorang ini itu ingin mencari jalan yang mudah dengan janji proses 2 minggu siap kemudian disuruh untuk melakukan pembayaran tapi yang aneh disitu adalah satu saja orang ini disuruh membayar sebesar RM2000 kemudian diberikan resit nah resitnya resit apa ya resit pembelian sapi ataupun resit pembelian lembu karena disitu secara tidak langsung sebetulnya itu resit yang seperti ini sudah gak profesional mana ada resit seperti ini ya kan apatah lagi untuk urusan pembuatan paspor oke jadi ya mau tidak mau semoga sahabat ini bisa meminta balik uang yang sudah didepositkan sebesar 2000 karena uang 2000 adalah bekerja satu bulan dan 2000 itu bukan didapat dengan senang-senang begitu saja jadi untuk yang akan datang saya perbesan kepada sahabat-sahabat kalau majikan gak bisa proses paspor gak usah percaya lagi dengan oknum-oknum yang menjanjikan saya orang dalam saya staff KPRI saya staff KJRI apatah lagi prosesnya di luar Malaysia oke mana ada proses paspor orangnya di Malaysia proses di Indonesia secara logik tidak masuk akal dan bahkan nanti kalau proses di Jakarta cap jarinya pinjam siapa punya cap jari nah itu adalah alasan secara logika oke itu dulu untuk sharing siang ini semoga bermanfaat dan untuk sahabat-sahabat jangan mudah percaya dengan janji-janji oknum yang pastinya paspor gak dapat duit melayang akhidul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat beraktifitas salam TKI sukses bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati